Assalamualaikum teman-teman Hari kedua ya Kemarin kita udah kesini Sekarang hari kedua Biasanya sih kalau hari kedua itu Atem-atem yang tadunya di Di sini dimunculin Sama harganya bisa miring-miring Kita mau cari lulus-lulusan yang murah-murah juga Disini ya Ini bro lulus-lulusannya Ini kemarin juga bisa dilihat Cuma kita cek aja Siapa tau ada yang baru barangnya disini Lulus-lulusannya Ini unik nih Ini keren kan Ini unik-unik Ini unik-unik Unyuk-unyuk Biasanya disini Ini base besi Sama dibawah sini Ada lulusan juga Banyak Benar-benar dapat harga murah Yang kita oprak Ayo cari Kita dapet ini harga Rp15.000 Biasanya disini Rp15.000 Ini ada Mazda Furai lagi bro Tapi kita kemarin udah dapet ya Mazda Furai Kalau ada yang mau nih Ini dari Gipek Kalau yang putih yang agak tinggi harga Ini kita ambil ini aja nih Gue lihat dua ya Ini base besi kebetulan jadi selalu Jadi kita bayarin yang ini aja Bang ini aja bang Nah ini diorama-diorama yang kemarin nih bro Yang kita lihat ya Nah ini ternyata bisa juga pesan online nih Bisa online bang ya Biasanya jualnya dimana Facebook Di Facebook ada Facebooknya Kodel Facebooknya Kodel Nah ini ada kartu namanya nih Kodel Replika Ini disini juga ada IG-nya bang ya Ini yang lama itu Belum yang baru Belum yang baru Berarti nanti dibawa aja nih Kodel ya Facebooknya ya Omnya nih bisa Bisa P.O. pesan gitu om ya Bisa Ini Redistock Yang Redistock juga ada Redistock di Tokopedia Tokopedia juga ada Dan nanti Tokopedia Di sini Ini pengiriman dari mana om Dari Bandung Dari Bandung ya Dari Bandung oke Oke tadi om ya Om Fajar bro Jauh-jauh dari Cerbun bro Kesini bro Lagi milih apa om Lagi liat-liat valley Liat-liat valley Om Fajar Nyampe kapan om Nyampe kemarin Buh buset nih Dari Cerbun nih Jauh-jauh kesini Ini yang pernah kita review disini ya Lelangannya om Fajar Ini sambil Ini dibawa apaan Box kecil ini Bawa apaan Bawa apaan Hasil Hasil bu Bawa apaan Ngeborong nih Nah ini dia Youtuber-youtuber Kelas nasional Lekes Yang mau diri Bro Ada Di si Adesius Ada mobil kecil Ada cetak-cetak kes Dan Kembali器 O Gep Di si Adesius nah sebenernya yang murah-murah juga ini ini antara satu jam gabung ya ada yang Rp12.000 ada yang Rp20.000 ada juga yang menurut Rp10.000 cari ya murah kemarin kita disini dapat Rp5.000 nah ini ada Rp5.000 komikan polisi ini di Toyota yang kayak perlahan cuma nggak lupa sejangan ketemunya nah ini dia nih ini SWOT Rp5.000 cuman posisinya kayaknya nah kita ambil deh masih bagus banget sih nggak begitu-begitu ini nah ini juga ada Rp5.000 ntar kita komod pokoknya yang Rp5.000 kita ambil aja siapa tahu bisa kita kita custom bro ya ini Rp10.000 nih apa Volkswagen cek cek ini Rp10.000 juga ini kita ambil Rp5.000 sama ini tadi kita ambil juga nih Rp5.000 dari lagi ya ini juga Rp5.000 ini belum kita ambil nih ini ada jeng 3 piece Rp10.000 bro nah kita ambilnya ini Rp5.000 nih mobil lapasnya juga nggak tahu langsung aja kepol nah ini dia belum kita lihat mobil lapas nih saya mau mobil lapasnya saya pilih nih nah ada Darsun nih bro Darsun kita bayarin ya ini kayaknya nih ini Rp52 bang ya ya nah ini kita bayarin bro sama borongan-borongan ini yang murah-murah cari lagi udah disini siapa tahu udah bisa dibawa pulang nah ini lama nih bro ini flashnya biasanya biasanya kesini nah tuh kita tanya kalau murah kita bawa pulang juga ya tiga satu dua tiga nah ini Rp30.000 nih klasik juga Open Cup ini Open Cup ini kebanyakan saya ambil ini karena mau saya bawa semua ini Open Cup Om ya ini harga aslinya sebetulnya Rp10.000 tapi saya dapet pisco nih jadi Rp5.000 nih kalau saya bawa pulang tiga-tiganya tuh ini masih jadul ini bisa lah kita custom Om jual di Tokopedia di Bukalapak juga ya apa Om namanya Om di Numbara tuh Facebooknya apa nanti dibawa Om ya temen-temennya Facebooknya apaan Om di Numbara juga di Numbara juga nah nanti dibawa sini untuk linknya ya untuk Bukalapak dan ini banyak Oke omlah kita bayar belum yang ini banyak banget bisa ngambil nih tuh lumayan dah Indonesia saya ini mobilnya nih ada logo Karudanya di sini oh bahannya juga lumayan kalau ini bisa dilepas ini bro 200-250 udah ban karet ini juga keren tulisannya bro Indonesia saya nih pokoknya jiwa nasionalis banget ini ini tadi Om Rino buat kalau nggak salah 20 ya 25 25 ada 25 piece dan sekarang tinggal 1234 ini bahannya keren bro nomornya beda-beda nomornya nih istimewanya ini nomor 6 belakang sini ada nomor lima ada nomor dua nah ini nomor-nomornya memang dibikin beda tapi temanya sama nah ini Indonesia saya ya ini garuda tadi bisa dilepas ya keren juga nih testing lama testing lama besi banget besi besi ini kalau ada yang mau nih tadi ya Bukalapaknya ada nah bro kita ambil yang ini nih lumayan dapet barang-barang unik nih di sini nih Darsun aja saya dapet dua nih Darsun nya ya kipun dia bekas teman enggak jadi tapi keren bisa buat ikas teman lagi 12 ini udah nggak tahu berapa pokoknya bisa 40-an ya sama yang ini yang bisa manggap-manggap nih Tuhan ini cuma dapet 5 ribu kita koleksi udah diungkus rapi sama Om Rindang Om Teng Om ya Teng Om ya Teng Om ini dua setengah Rp 50.000 ini juga nih sama nih ini yang keren nih ini ini dua setengah nah disini ada tempat histori mahal nilau Darsun ini 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 juga nilai ini 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 Rp30.000 Nisan, SKR-LED R34, green light Rp60.000, banyak ban karet, biasanya BCCC. Ini campur-kabar yang R35, ini apa, majorit. Nah, baru yang ini yang ban karet premium dengan hotel, ini Cepet. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe. Kita ke perhatian custom port Maverick-nya, bar-nya nih, kita bawa pulang lah ya, ini harganya murah nih Rp70.000, dan karet dari custom ya. Cakep banget, bawa pulang aja, ini cakep ya, jadi kita bawa pulang ini ya, oke bro, kita udah ambil nih Rp70.000 nih, keren nih. Nah, ini juga ternyata disini ada diorama-dioramanya juga nih, kayak bincel-bincelnya nih. Kalau teman-teman mau pesen bisa ke IG-nya, Nikos Daily Store om ya, IG-nya om ya. Nikos Daily Store om ya, Nikos Daily Store om ya, nah Nikos Daily Store om ya, IG-nya om ya. Kalau mau pesen diorama tuh, custom bisa juga om ya? Bisa, custom. Custom bisa, nah ini teman-teman ya, cek aja IG-nya langsung kepoin dah, apa aja yang dijual. Thank you om ya. Thank you, jangan lupa subscribe. Ya, makasih om. Oke bro, ini hunting kita hari kedua ya di Manggajua Maker. Ini udah pada tutup semua nih, udah pada bubar ya, ini posisi jam 9, ayo jam 9 seri, jam 7 malam, 19.00 ya. Nah, item apa aja yang kita dapat, langsung aja ya, kita debrak nanti kita coba aja satu persatu itemnya yang di rumah ya. Saya juga lupa dapat apa aja. Masa lama-lama yuk, kita ke rumah yuk. Kita langsung balik, kita langsung buka satu persatu, yuk. Oke teman-teman, kita sudah sampai rumah nih, langsung kita bahas aja nih, hasil tanggapan kita di pameran tadi, di deko selisius tadi ya. Nah, yang pertama, saya dapat kat Sundro. Kat Sundro, Wagon, Lubet. Ini dua, dapat dua ya. Ini kalau disini sih, tulisannya di awal memang tawar menawar harga itu dikasih harga 70.000 nih. Satu piece, tapi nego 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 nego, akhirnya dua, dapat 50.000 nih. Dua piece nih, dua biji ya. Dua biji ini cuma 50.000 loh, satunya 25.000. Kita gantung ini, kita kita nawar ya. Ini bekas customer, tapi kayaknya lagi-lagi kuni. Bapak-apalah, oke. Yang pentingnya, nanti kita customer juga ya ini ya. Nah, diban karet atau diganti catnya, nanti ciamik lagi murah bro, 50.000 dua. Lanjut. Nah, terus saya dapat ini, Cadillac. Cadillac Vanicar bro. Ini asli kayak gini ya. Nah, bisa menganggap nih, ini asli. Memang kayak gini, mystery of the universe. Ini ya, misternya ini kayak contohnya di sampingnya. Nah, yang unik adalah, chatnya masih mulus, bagus. Nah, bisa menganggap tuh bro. Harga saya dapat harga 30.000. Nih, base-nya besi, banyak karet. Base-nya besi, banyak karet. Kemudian ada yang unik lagi bro. Ini dia, ini adalah Nissan 300 ZX warna putih. Ini edisinya Speed Flat. Yang unik adalah, dari mobil ini adalah, pintunya bisa dibuka bro. Pot wheel pintunya bisa dibuka, tuh kan. Gak kayak komik aja. Ini memang seri lama banget ya. Seri lama bro. Seri lama ini. Lihat, cardnya ya. Belakangnya juga sama. Memang, ini bisa dibuka. Memang, tapi kondisinya saya dapat, gak begitu menurus ya. Ini base-nya besi. Sudah pabrikan Malaysia. Ini kalau, saya lihat di eBay, blisternya sekitar 750.000 bro. Blisternya ya, 750.000. Saya dapat diangka, 70.000, eh 60.000 nih. Udah gak bisa nego lagi. Saya nego, gak bisa nego. Ini keren nih bro. Bisa dibuka pintunya. Ih, keren banget. Nah, ini dia. Ini yang banyak kayak gini ya. Ada lagi, satu lagi yang banyak agak unik. Itu harganya sekitar 1 jutaan. Yang udah nyampe 1 juta. Oke, ini. Kayaknya kita pertahanin, gak bisa di custom. Biar utuh kayak gini aja ya. Karena kita mempertahankan originalitasnya bro. Gak perlu kita custom, gak perlu kita ganti bahan sepertinya aja. Udah, menurut saya udah cianik lah. Oke, lanjut ya item berikutnya. Ini kita hunting dari kemarin ya. Dari hari pertama ya. Nah, ini. Ada Porsche. Ini rencananya nanti. Ini lagi memang kita cari nih ya. Porsche. Cuman yang putih tadi gak ada. Jadi kita ambil ini. Yang nemu-nemu ini aja. Memang demen banget nih sama Porsche. 933 GT2 sama 911 GT3 RS. Merah sama orange. Ciamik timur cacopo. Ini satunya kalau gak salah. Ini Rp40.000. Ini Rp50.000 nih. Lanjut. Masih buruan selanjutnya adalah Daytona. Di sana ada temennya ya. Merah ya. Ini buat terlengkapin aja. Nanti kita kumpul-kumpul juga Daytona. Termasuk kembang karetnya. Ada yang Bister. Tapi sayang. Nanti kita cari jangan lupa saja. Ini Daytona. Harganya Rp35.000. Ini masih ada. Gak boleh nego bro. Tapi masih bagus sih. Lus ya. Saya dapat lagi Mazda Purai. Ini disini saya dapat Mazda Purai bro. Di pameran ini kayaknya seri gift pack. Ini gift pack 3 ya. Yang susah yang warna putih. Kalau mundur Mazda Purai. Ini disini keterangannya Rp50.000. Tapi saya dapat lebih murah ya. Lanjut. Kemudian saya dapat lagi. 69 Doge Charger. Mazda Purai. Ini Mazda Purai Bro. Ini kalau di Ebay. Harganya sekitar Rp8.000. Atau sekitar Rp117.000. Sekitar segitulah. Nah ini yang unik adalah. Open Code. Kapasinya bisa dibuka bro. Tuh. Ini saya ambil harga Rp5.000 nih. Diskonnya. Nah selain ini juga ada Buick. Saya dapat Buick juga nih. Ada dua nih. Ini. Ini asli Rp10.000 nih. Rp10.000. Cuman akhirnya dapat diskon. 123. Masing-masing Rp5.000 ya. Masih bagus. Masih mulus nih. Nah memang sengaja nyari yang unik-unik ya. Ini biasanya plastik. Tapi dia lucu aja. Dia lucu keren. Bisa diopen. Ini seri-seri lama nih. Maskelmania. Terus temennya itu ada. Ini first edition nih. Ini harga sama Rp5.000. Big Green National Maroon First Edition. Yang unik dari keduanya. Ini sama sih. Sama-sama Big Green National. Yang unik cuman. Yang bikin unik adalah. Bisa dibuka bro. Rp5.000 bro. Nah. Rp5.000. Saya dapat harga Rp5.000. Kalau saya cek di eBay ini harganya sekitar Rp190.000. Listernya ya. Nggak tahu kalau yang loss berapa. Tapi blisternya sekitar segitu. Ini unik bisa dilepas ya. Oke lanjut. Nah ini ada Vlady dan sangat menakjubkan bro. Harganya cuman Rp5.000. Nih harganya disini cuman Rp5.000. Tapi yang bikin saya demen adalah. Nah. Pelaknya dia sudah diganti. Meskipun bukan ban karet ya. Meskipun bukan ban karet. Bannya sudah diganti. Plastik tapi keren tuh. Detailnya tuh. Pelaknya ya. Nggak tahu nih saya pelaknya pelak apa. Tapi ini murah banget Rp5.000. Dengan ban sudah diganti. Pelaknya sudah jadi lebih camik ya. Profilnya lebih tipis nih. Plastik sih. Tapi ciamik lah. Rp5.000 loh bro. Lanjut. Nah berikutnya ada yang bisa menganggap lagi nih bro. Aduh ya. Bisa menganggap lagi. Ini saya dapat harga Rp15.000. Ini base-nya besi juga. Ini adalah Mustang Funny Card Dragster. Ini buatan tahun 2007. Nah ini tapi udah. Jumlahnya kayaknya junk nih ya. Ini udah ngupas-ngupas bro. Tapi ada nih. Yang aslinya seperti model yang ini nih. Aslinya. Sekitar kalau di ebay. Saya lihat sekitar harganya Rp216. Blisternya ya. Ini saya cuma dapat harga Rp15.000. Murah betul ini. Nah saya juga beli Blister Pro yang shortcut ya. Jadi kebetulan saya punya THS yang shortcut. Ini yang Tesla Model S. Saya pakai blisternya yang gede. Nah mumpung ada blister yang shortcut. Sesuai penempatannya kita pindah bro. Ini THS yang apa Tesla Model ya. Shotcut. Langsung kita pindah aja. Wih masih keras banget nih. Nah. Cep. Wih cocok pas banget bro. Nah. Jadi lebih aman nih. Shotcut ya. Jadi untuk misalkan ini dijual. Kirim-kirim juga lebih pas. Nggak goncang ya. Aman untuk blisternya. Oke lanjut dapat apalagi. Saya tadi juga beli sempat beli ini ya. Beli aklirik. Untuk 15 lot hotfield. Harganya Rp100.000. Worth it lah. Untuk 15 lot ya. Langsung aja nih kita buka nih. Apa sih? Kita juga penasaran. Buka-buka. Nah ini dia ya. Lepuk-lepuk-lepuk. Nah. Ini untuk Rp100.000. Lepuk-lepuk-lepuk. Dia pakenya sliding gini. Buka-buka ya. Ini contoh misalnya kita ambil nih. Nah. Cakep-an. Cukup. Nah. Nah kelihatan ya. Cakep bro. Untuk akliriknya disini juga ada lubangnya nih disini nih. Dua. Jadi buat digantung. Saya juga beli ban. Sama selongsongnya. Tidak salah Rp10.000 selongsongnya. Bannya unik nih ban karet ya. Ini cuman harga Rp20.000. Cuman harga Rp20.000 bro. Lanjut bro. Masih tentang buruannya. Ini best besi ini kebetulan. Ini basicnya Camaro Z28. Warna biru. Patriot apa nih. Flag Patriot ya. Kayak ada bendera-bendera Amerikanya nih. Camaro Z-nya. Ini bestnya apa sih bro. Kalau saya ada TIB harganya sekitar Rp130.000. Tapi saya dapet harga Rp15.000 bro. Masih mulus. Ini unik saya ambil karena yang biasanya best besi ya. Masih yang berkaitan dengan best besi bro. Ini kayak fantastic car ya. Ini virtual collection edisinya. Edisi virtual collection. Mobilnya adalah screaming hauler bro. Dia memang. Eh sorry ini bukan best besi. Ini bahannya bestnya plastik. Cuman metal semua ini yang betul-betul berat ya. Nyanya cocok juga buat rest nih. Kalau di ebay yang blister saya lihat sekitar Rp110.000. Ini harganya nih. Rp110.000 warna nya bagus. Krum nya itu krum merah gitu ya. Ini harganya saya dapet cuma Rp10.000. Ini mesin yang punya harganya. Yang unik dari ini adalah pabrikanya bro. Masih Cina bro. Dah masih Cina ya. Ada tembis aja jelas ya. Cina. Makanya saya ambil bro. Ini adalah edisi street base. Ini perfect stingray bro ya. Kenapa saya ambil ini unik. Ini karena base nya besi. Masih selongsonan kita buka aja. Masih berkaitan plastik. Nah. Ini dia bro. Disini gak ada tulisan korfetnya nih. Base nya besi bro. Masih bagus posisinya. Kondisi aja ya. Ini udah seperti loose ya. Bukan jangin. Ini saya dapat harga Rp15.000. Kalau di ebay. Ini sekitar harga Rp117.000. Beruntung lah. Pokoknya saya kumpul-kumpulin item-item yang unik di pameran tadi ya. Ini base nya besi. Oke lanjut item berikut ya. Ini saya dapat satu lagi. Ini adalah Camaro Z28. Pol White. Harga Rp127.000. Saya bongkar. Ini kalau di ebay yang blisternya itu sekitar harga Rp200.000an. Rp220.000an. Sudah kebuka bro. Ini dia. Ini adalah Camaro. Seri Pearl White. Ini kalau. Ini cakep banget bro. Sumpah. Ini kalau dari deket itu teman-teman. Dia ada kayak warna biru-birunya gitu. Mengkilap biru-biru. Nah kelihatan sedikit ya. Di sini ya. Mengkilap kayak ada kebiri. Putih kebiri-biruan gitu. Nyala dia. Pantes kalau di ebay harganya sampai Rp200.000an. Nah. Keunggulannya adalah base nya besi juga bro. Base nya besi. Dan ini bagusnya yang saya suka adalah. Kakanya. Ada warna kebiru-biruan. Macamnya biru. Nah kelihatannya. Kayak ada nuansa apa sih. Mengkilap-mengkilap biru gitu ya. Keren-keren. Ini kalau nggak salah. Harga Rp10.000an. Nah. Ada item-item obralnya. Saya akan ambil karena harganya memang murah. Harganya ini. Masing-masing satu piece nya itu cuma Rp5.000an. Oke. Ini yang terakhir nih bro. Tadi. Sudah bongkar-bongkar nih yang terakhir. Ini apa? Akhir-kiranya terakhir ya. Kita lihat. Nah. Lihat aja bro. Kita pilih. Lihat nih. Lihatnya cakep. Lake banget loh. Ini cakep ini. Ini ganti ban karet ya. Ini custom Ford Maverick. Mobilnya sungkang bro. Mobilnya sungkang. Sungkang. Nah ini udah di. Aku udah dibuka ya. Karena ganti ban karetnya. Ini memang. Jadi saya lihat aja sellernya itu. Harganya Rp70.000an. Gak bisa turun bro. Udah mentok di Rp70.000an. Saya kayak kenapa bahwa Rp70.000an. Memang dia pas waktu itu inspirasinya custom. Bener-bener mirip peletnya. Dilihat. Berminnya sungkang ya. Mirip nih peletnya dibuat. Ini peletnya mahal nih. Pelet yang melihat begini ya. Saya dapat Rp70.000an. Mantar lagi cakep. Jadi kayak dacing ya. Padahal basicnya Ford Maverick. Nah ini dia. Bekembannya. Channelnya juga langsung langsung dong. Makanya saya bawa pulang. Terima kasih teman-teman. Sudah menonton video gantungan channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Video-video gantungan channel yang lainnya. Oke ya. Jangan lupa juga untuk komen. Karena ada giveaway loh. Kita kalau tidak mencapai 500 subscriber. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton